Intro Di Treskrimung Polda Lampung Rabu 20 April 2022 Menahan 2 orang mafia tanah dengan sangkaan menipu 6 kepala desa Di Jatiagung Lampung Selatan Total uang yang dirahup kedua tersangka 1 miliar rupiah Kedua tersangka IS dan AR bersama seorang lagi temannya yang sudah meninggal Menipu 6 kepala desa untuk SK pelepasan kawasan hutan register 40 Genung Wani Yang berada di ujung kota baru Lampung Selatan sejak tahun 2018 Bekerjasama dengan seorang pegawai dinas kehutanan dan menyebut diri memiliki koneksi dengan kementerian Keduanya mengumpulkan uang miliaran untuk mengurusi penebusan SK Yang belakangan ini dicari banyak pihak Kasudit 2 di Treskrimung Polda Lampung AKBP Dodon Priambodo Mengatakan pihaknya sudah menahan 2 tersangka IS dan AR Seorang lagi tersangka C sudah meninggal dunia Sedangkan ANS terlibat masih penyidikan Keenam kepala desa yang tertipu masing-masing kepala desa Karangrejo Feriudu Asep Kades Sumberjaya Sudarmansa Kades Sidoarjo Sukarji Kades Sinarajeki Dokter Andes Daryanto Kades Porwatani Sutrisno Dan Kades Margo Lestari Sonjaya Seluruhnya di Lampung Selatan AKBP Dodon menyebut ke-6 kepala desa sadar ditipu Karena SK pelepasan tak kunjung diberikan Dan BPKH wilayah 20 Bandar Lampung Menyatakan tidak mengetahui persoalan tersebut Tersangka ya Atas nama IS, AR, dan C Yang saat ini kami sudah tetapkan tersangka Namun sudah meninggal dunia Mereka secara intensif berkoordinasi Di 6 kepala desa Di kecamatan Jati Agung Yaitu Desa Sumberjaya Karangrejo Sinarajeki Purwotani Sido Harjo Dan Desa Margo Lestari 6 kepala desa tersebut Disampaikan bahwa Bisa mengurus Untuk pelepasan hak Dari Hutan Register 40 gedung wani Nah dengan cara tersebut 6 kepala desa ini dipengaruhi Untuk mengumpulkan sumbangan dari warga Sejumlah 1 miliar 64 juta Dan disetorkan kepada Orang-orang yang juga ganggap ini Atau yang 3 orang 3 orang yang satu lagi sudah meninggal Dimana yang bersangkutan setelah itu Menyetor kembali Kepada Oknum Ya kalau dari pengakuan Wajah Oknum Dinas Dinas terkait Ya yang tentunya saat ini Masih butuh pendalam lagi Untuk kita tetapkan sebagai tersangka Dari kementerian Ya menggunakan alat itu Menggunakan apa namanya Argumen itu Sehingga 6 kepala desa itu Percaya Ya Mau membela warganya Memberikan haknya Memfasilitasi Tapi ternyata Ya sampai dengan hal yang dijanjikan Ya tidak terwujud juga Gueah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax